Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa kemenangan Anis Sandi diraih dengan selisih persentase suara mencolok, yakni sebesar 57,96% berbanding 42,04% suara. Hasil itu membalikan prediksi banyak kalangan yang menjagokan pasangan petahanan Basuki Cahayapurnama Jarod Saiful Hidayat di Pilkada DKI Jakarta. Duet Anis Sandi membalikan prediksi banyak kalangan yang menjagokan pasangan petahanan Basuki Cahayapurnama Jarod Saiful. Kemenangan Anis Sandi diraih dengan selisih persentase suara mencolok sebesar 57,96% berbanding 42,04% suara untuk jago petahanan. Kekalahan Ahok Jarod oleh sejumlah pengamat disebut-sebut kurang memaksimalkan kinerja programnya selaku jago petahanan. Kalau dari penelitian kami, isu agama itu adalah flying in between, jadi tidak menjadi faktor-faktor dominan, tetapi faktor antara. Ahok tidak bisa mengkapitalisasi dukungan dari pemilih mereka sehingga meninggalkan basis-basis dukungan yang sebenarnya partai-partai itu ada. Mereka lupa bahwa ternyata juga ada pasangan selonan yang sedang mengemukakan atau sedang menenggungkan program-program baru mereka yang bisa mampu ya menggerakkan hati masyarakat. KPUD DKI Jakarta telah resmi menetapkan pasangan Anis Baswedan dan Sandiaga Uno sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih DKI Jakarta 2017-2022. Proses Pilkada Ibu Kota tidak dipungkiri menjadi barometer pelaksanaan demokratisasi pemimpin daerah bagi wilayah lainnya. Meski tensinya tinggi, patut disyukuri tetap berjalan lancar. Warga dan banyak kalangan lainnya kini berharap besar pada kepemimpinan Anis Baswedan dan Sandiaga Saldin Uno untuk merealisasikan janji programnya untuk membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Insya Allah pelajaran demokrasi yang kita lakukan di Jakarta memberikan manfaat dan sekali lagi kami yang akan meneruskan berjalani keberapa bulan ke depan sampai dengan pelantikan mohon didoakan agar dimudahkan perjalanannya, agar diringankan di dalam menjalankan amanah. Tim Liputan MNC Media melaporkan.